10 calon PMI legal asal Lombok dipulangkan ke daerah asalnya setelah digagalkan berangkat ke Malaysia melalui jalur tikus. Satga Sindikat Pekerja Migran Indonesia di Entikong bersama TNI Polri berketat jalur tikus perbatasan Indonesia dengan Malaysia. 10 orang calon PMI legal dicegah keberangkatannya oleh Satga Sikat Sindikat di Perbatasan bersama TNI Polri di jalur tikus yang ada di Kecamatan Sukayam, Kabupaten Sanggau. Pada saat pencegahan tersebut juga diamankan 3 orang terduga pelaku yang berkaitan dengan Sindikat Pengiriman PMI legal ke Malaysia. Koordinator BP2MI Entikong, Sultan Ahmad Rido Harahap mengatakan 10 orang calon PMI legal asal Lombok merupakan korban dari Sindikat Pengiriman PMI antar pulau. Di mana mereka dijanjikan bekerja di Malaysia dengan gaji yang besar di perkebunan sawit yang ada di Sarawak. Sementara itu 3 orang yang diduga kuat terlibat Jaringan Sindikat Pengiriman PMI legal. Ini akan kami berikan edukasi tersebut. Pekerja migran secara prusural dan setelah ini akan kami fasilitasi kepulangannya ke daerah asal melalui BP2MI wilayah Kalimantan Barat. Koordinator BP2MI Entikong, Sultan Ahmad Rido Harahap menyampaikan Satga Sikat Sindikat Pekerja Migran Indonesia Entikong sudah menangani 2 kasus terkait pengiriman calon PMI secara ilegal ke Malaysia. Total 21 calon PMI yang berhasil diselamatkan dan difasilitasi kepulangannya ke daerah asalnya. Terima kasih telah menonton!